Gak tau deh masih nyala apa enggak, suwe Gak tau nya mati gue deh, ngoceh-ngoceh Oh my God Halo ceh, balik lagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore dan malam Kali ini gue mau coba sedikit bahas mengenai Apa ya Etika Dalem banget sih bahasnya etika Enggak lah, jangan etika Tuh, kalau kalian lihat tuh ya Para driver-driver rojol Ya teman-teman driver rojol Yang tersebar di berbagai wilayah Di Indonesia Khususnya di Jakarta ini banyak banget ya Ojol itu ya sangat dibutuhkan Dan sangat membantu lah ya, membantu Masyarakat semua Baik yang mau diantar atau yang mau minta tolong Dibeliin ini itu atau Apapun lah ya, ya itu sebenernya Aduh enak banget dengan Kehadiran ojol itu Sangat membantu, serius Ini bener-bener sangat membantu Kita mau kemana tinggal order aja Di HP kita ya kan Kita mau pesan apa ya Kita sambil rebahan aja Ntar gak lama lagi juga makanan kita dateng Tapi ya perlu disayangin ya Ya gini gue bukannya gue Menebar kebencian atau Gue gak suka sama ojol ya Karena banyak juga teman-teman gue yang Jadi ojol, bahkan ada gue sendiri pun jadi ojol Ya gue berharap lah Ada lebih tertib Kayak gini nih ya Tertib sih oke lah Mungkin banyak juga yang tertib Tapi, cara berkendaranya yang Lebih elegan atau Yang bener lah Ya jangan dikit-dikit lihat HP Terus jangan tiba-tiba berhenti Tiba-tiba melambatkan kendaraannya Terus jangan melawan arus Pokoknya yang bikin pengendara-pengendara lain gak nyaman Kayak gini nih Main belok-belok aja dia Seenaknya Ya kayak gitu-gitunya tuh Sebenernya Yang gue tau kan Mereka udah diajarin lah ya Safety riding Yang gak tau semuanya ngambil apa enggak Itu telah safety riding Tapi kalau nang kabarnya wajib Ya Tapi yang gak dipraktekin Atau gimana kali ya Atau mungkin yang diajarin Cuma safety ridingnya aja ya Buat dirinya sendiri Tapi Untuk Mati kabar kendaraannya itu Mungkin gak ada ya Ya Atau mungkin juga sebenernya gak perlu Tapi Maksudnya gak perlu diajarin Tapi harusnya udah tau sendiri gitu ya Gitu lah Hehehe Sedikit anak-anak gua terhadap ojol Sebenernya gua Ya jujur gua terbantu lah Sekali lagi gua terbantu sama ojol Gua seneng ada hatinya ojol Dan yang gua jelasin tadi Ya masalah etika ojol itu ya Bukan ojol doang sih Banyak juga penggantar penggantar lain Yang bukan ojol juga kayak gitu ya Tapi yang ketara dan kelihatannya kan ojol itu ada seragamnya Dan banyak juga Jadinya Kayak tadi dah Gua nyebutnya ojol Seperti yang gak pakai ya Mudah-mudahan Ini adalah suatu Yang Ya Bukan Karena tidak suka Atau Tapi ini ungkapan gua aja Ya mudah-mudahan Kalau ada ojol-ojol yang nonton video ini Bisa Memperbaiki diri gitu loh Dalam berkendaranya Biar lebih baik lagi Gitu aja sih Gua tuh sebenernya Cuma pengen ngeluarin undek-undek gitu aja Hehehe Di kemacetan kayak gini dari tadi Bingung ngantuk Mau ngapain ya Akhirnya keluarin undek-undek Ya Alhamdulillah Gantuknya hilang gitu Hehehe Ya gitu aja sih ya Sekali lagi Terima kasih udah nonton Thanks for watching Jangan lupa di like, comment, share Dan subscribe 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 Hehehe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao